Halo semuanya, balik lagi sama aku Amira Irzanti Hari ini jadi aku mau nunjukin ke kalian Gimana sih hair care routine aku Karena video ini udah banyak banget yang request Pertama-tama aku cerita dulu kali ya Jadi dulu itu rambut aku keriting Dari ujung sini banget keriting kayak mi gitu Dan karena aku malu pas aku kelas 6 SD Aku minta sama aku untuk smoothing rambut aku Jadi kelas 6 SD, kelas 1 SMP Sama kelas 2 SMP Itu aku smoothing rambut Karena aku smoothing sampai 3 kali Rambut aku tuh rusak banget Jangan dulu tuh rambut aku tuh bercabang banget Kering, kayak sapu ijuk Pokoknya parah banget deh Akhirnya karena mamaku kasian sama rambut aku Aku dikasih perawatan-perawatan rambut Aku dikasih NR Yang penumbu rambut gitu Karena rambut aku dulu rontok banget Selain bercabang tuh juga rontok Terus akhirnya dibawa ke salon terus setiap minggu sama mamaku Akhirnya hasilnya bagus Rambut aku tuh bagus Kayak balik lagi ke awal semula aku rambut yang apra dikapain gitu Akhirnya pas aku kelas 3 SMP atau SMA kelas 1 gitu ya Aku mecat rambut Pertama kalinya aku mecat rambut Itu kalo gak salah warnanya bergendi Itu mulai ngecat Mecat-ngecat-ngecat Tiap berapa bulan aku pas ngecat rambut Hasilnya tetep sama gitu loh Kayak sehat-sehat aja Rambut aku mau diapain aja Terus sehat sering dicatok, sering dikerli Itu tetep rambut aku sehat Karena aku selalu pake perawatan rambut Sampai kemarin ini aku Tahun lalu Aku ngecat rambut sebelum lebaran Itu ngecat rambut warna abu-abu Dan kalo mau rambut abu-abu Aku harus ngebleaching Dan ternyata kemarin itu Aku ngebleaching sampe 4 kali Rambut aku tuh parah Kasian banget Kayak kering Keras Tapi setelah berapa minggu Gak sampe Gak, gak Satu bulan Setelah rambutnya itu mudar Rambut aku tuh balik lagi ke awal Kayak halus Kayak bagus Bersih Terus gak bercabang sama sekali Pokoknya bagus deh rambut aku Karena aku tetep pake perawatan-perawatan segala macam Terus pas rambut aku yang udah kuning blonde gitu Aku males pake perawatan-perawatan gini Karena aku pikir Ah udah bertahun-tahun Rambut aku sehat-sehat aja Masa sih Sekali gak pake produk-produk ini Jadi rusak kan Gak mungkin kan Jadi aku mikirnya kayak Yaudah gak usah pake Dan aku lagi males-malesnya banget Ngerawat rambut Jadi aku gak pake lagi deh tuh Perawatan-perawatan sama sekali Cuma keramas Conditioner selesai Tapi ternyata pas kemarin aku ke blowbar Mbak Mbaknya udah bilang sih Ini gak bisa lagi di bleaching Dicat juga kayaknya bakal rapuh Yaudah aku bilang Yaudah cat aja Gak usah di bleaching lagi Akhirnya sama Mbaknya cuma di cat aja dua kali Pulang-pulang Rambut aku keras lagi Kayak abis di bleaching Dan setelah satu minggu Setelah aku ngecat di blowbar itu Uh hancur rambut aku Rambut aku patah Rambut aku kering Rambut aku bercabang Dan bahkan waktu tengah malam Waktu itu Sekitar dua minggu setelah aku ngecat rambut Aku ngecek rambut aku Satu helai gini ya Itu ada cabangnya sampai 10 Seserem itu Terus besoknya Aku ngekerli rambut kan Kayak biasa Setiap aku mau pergi Aku pasti kerli rambut Pake babyliss Rambut aku nempel Bukan nempel Nyangkut gitu loh Kayak nyangkut Karena saking kerasnya rambut aku Dan copot Copot Bener-bener copot Kayak wig Kalo gak salah Ini di belakang Ini dia kalo gak salah Dia pendek kan Di antara yang lain Ini copot segini Bisa bayangin gak Setengahnya copot Nyangkut di babyliss Kayak Aku langsung bener-bener panik Aku gak mau lagi pake babyliss Terus aku langsung Bener-bener nyari Haircare apa aja Yang bener-bener aku bisa pake Aku langsung beli Semuanya Aku pake Dan sampe sekarang Akhirnya aku pake Terus-terusan Vitamin rambut Conditioner Dan sebagainya Aku pake terus Karena aku takut Dan ternyata Hasilnya lumayan Ini aku tanpa potong rambut loh Walaupun masih ada nih ya Kayak Masih ada beberapa rambut Yang bercabang Tapi seenggaknya Udah gak separah waktu itu Ini tuh masih mending Bener-bener mending banget Daripada yang kemarin-marin Dan aku tuh ngerasain Kalo misalkan haircare tuh Ternyata penting banget Walaupun orang dari deket juga Gak ngeliat kalo rambut kita bercabang Tapi Kalo misalkan sampe patah Bisa bayangin kan Parah banget Berarti rambut aku Jadi kita juga harus jaga Bener-bener jaga rambut Rambut itu mah kotak Gak mau kan sampe botak Apalagi patah Setinggal setengah rambutnya Liat dong beda Nih Ini pendek Ini panjang Agak lebih panjang Hah Yaudah nih Kalo kalian udah dengerin cerita aku Sekarang aku langsung mulai aja Ke haircare-nya Yang bikin rambut aku Sekarang udah agak Baikan lagi Jadi untuk ramas Aku pasti selalu pake shampoo yang ini Karena Bagus banget sih kalo menurut aku Rambut aku bener-bener kayak lembut Bagus Dan ini yang total damage treatment Dan harus dibarengin sama conditionernya Ini juga yang total damage treatment Bener-bener bikin rambut aku jadi lebih sehat lagi Ini ngaruh banget Banget-banget Karena kemarin ini aku sempet pake sunscreen Karena ini berdua abis Hasilnya Gak banget di rambut aku Rambutnya kering Keras Dan gak gampang diatur gitu Gak enak banget deh Pokoknya aku cinta banget sama Dah Terus biasanya setelah aku keramas Aku pake hair mask Jadi aku pake hair mask tuh seminggu sekali Atau seminggu dua kali Itu aku pake yang Merkanya Sasha gitu ya Yang Sasha sekali pake Warnanya pink Ada gambar membamba lagi pake hair masknya Tapi sekarang aku lagi gak ada Karena Abis Terus setelah aku abis pake hair mask Biasanya aku pake tiga vitamin Vitamin yang pertama itu Aku selalu pake ini Ini hair quotient Aku udah pake ini lama banget Hasilnya bagus banget Ini yang misty mask Jadi ada tiga warna gitu Ininya Ada yang warna pink Warna biru Sama warna kuning Cuma aku suka aja wanginya sama yang ini Wanginya beda-beda gitu Dan ini juga beda-beda Hasiatnya Tapi aku lebih suka yang Argan oil Supaya rambut aku gak kering Ini harganya cuma sekitar 15 ribuan Yang kedua Aku punya Ellipse Ini yang milkshake Conditioner lift on Jadi bedanya sama Conditioner yang ini Conditioner yang ini tuh Harus dibilas Setelah keramas gitu kan Kalo yang ini Kalian tinggal semprot aja Biasa Itu Langsung kering gitu Jadi gak perlu pake air air Segala macem Ini bagus Ini dua botol kedua Aku Selama tiga minggu Bener-bener aku pake Banyak banget Dan kalo yang Ellipse ini Harganya kalo gak salah Sekitar 30 ribuan Dan ini katanya Ini punya Milk sama wheat protein Jadi kalo yang ini ada argan oil Yang ini ada wheat sama milknya Supaya Makin ada vitaminnya gitu Di rambut aku Terus Yang ketiga vitaminnya adalah L'Oreal Argan Oil Ini rekomendasi aku banget Karena Bagus banget sih Semua orang juga rekomen ini Gak ada yang bilang ini jelek Ini tuh kayak bentuknya Kayak oil Kayak biasa sih Ditetes gitu Pokoknya bagus deh Ini bener-bener bisa buat semua orang Kayak buat Rambut yang rontok Rambut yang bercabang Rambut yang kering Atau rambutnya kusam Segala macem Itu bisa dipake yang ini Sebenernya ada yang lebih besar Kalo kalian mau yang lebih yang besar Tapi Kalo aku sih lebih prefer yang kayak gini Karena lebih bisa dibawa kemana-mana Karena disini tulisannya Dia bisa dipake 3-4 kali Yaitu sebelum pake Sebelum keramas Setelah keramas Sebelum pake yang panas-panas Dan Setelah di styling Jadi menurut aku Ini bisa dibawa di tas Sama kayak Ini dua Kalo ini agak berat sih ya Ditaro di dalam tas Ya liat dong lebih besar gitu kan Yang ini harganya sekitar 30 ribuan gitu deh Setelah aku pake 3 vitamin itu tadi Aku pasti pake Tresme yang creatine smooth Ini yang Flat iron smoothing spray Kalian bisa cari ini di Guardian Sebenernya semuanya juga bisa dicari Di Guardian Di supermarket Atau dimanapun Di Alfa juga kalo salah ada Dan ini Kalo 50 ribuan aja kok Gak mahal Dan gampang banget Nyarinya Dibanding kalian beli yang Flat iron yang Semprotannya kayak Key spray gitu Itu susah Karena gak masuk ke Indonesia Jadi sebelum aku panas-panasin Kayak pake hair dryer Catokan Atau curly Aku pasti pake ini dulu Terus Yang terakhir Aku punya Makarizo hair energy Ini Bagus banget sih Kataku juga Dan apalagi kalo misalkan Rambut lagi lepek Atau abis naik angkot Pake ini aja Rambut itu langsung gak bau lagi Gak bau asap sama sekali gitu loh Aplik mau ke kampus Mau ke kantor Ini juga ada 3 pilihan wangi kok Tenang aja Yang warnanya tutupnya pink Biru sama hijau Dan yang ini Harganya cuman 7 ribuan Itu 7 ribu Atau 8 ribu Pokoknya gak sampai 10 ribu deh Udah sih paling gitu aja Hair care aku Semoga kalian udah gak penasaran lagi Buat kalian yang kemarin-marin Nanya dan request Oh iya Aku udah bikin tutorial Buat makeup yang kali ini Jadi Ini aku bikin Lihat deh Ini wingnya Warnanya pink Eyelinernya Caranya pake lipstick Lipstick dari mineral botanica Yang lip cream Kalian mau tau gimana cara pakenya Langsung aja kalian ke video aku Yang valentine Karena sebenernya look ini bisa dipake Buat macem-macem loh Gak cuma buat valentine Ayo jangan lupa ya Buat like Jangan lupa Dan jangan lupa kalian juga Buat subscribe ke channel aku Karena subscribe itu gratis Like itu gratis Dan kalian bisa dapetin video-video Dan informasi-informasi yang lain dari aku Udah Udah sih gitu aja Semoga kalian suka sama video aku ini See you Berset selamat menikmati